Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya Mari kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim Ini dia bagian berikutnya Wanita yang menyerupai ku di malam hari Aku tidak tahu harus berbuat apa Aku hanya berdiri kebetaran Berpegangan pada kusen pintu kamar Sambil tetap memandangi ragaku yang terbari Sekonyong-konyong ada asap hitam yang masuk ke dalam rumahku Menyelinap melalui celah kaca jendela Selah atap menembus semua celah untuk memasukinya Lapisan asap hitam yang melayang-layang itu Menuju ke satu titik yaitu ragaku Kubulan asap hitam itu berputar-putar di atas dadaku Meliuk-liuk seperti ular raksasa Berwarna hitam pekat Sukuran batang pohon kelapa Lalu tiba-tiba saja Melesat masuk dan lenyap di ragaku Membuat tubuhku terlonjak hebat Hingga mengeluarkan suara seperti tersedak Detik berikutnya Jiwaku seakan tertarik Terhisap kembali ke dalam ragaku Aku kembali tersadar Namun kali ini Aku merasakan panas yang luar biasa di dalam tubuhku Rasa terbakar di punggung bagian bawah Aku menangis terisak-isak Sambil memegangi lututku Apakah aku perlu meminta pertolongan? Kepada siapa? Apa yang bisa ku ceritakan? Apa yang terjadi padaku? Sejuta pertanyaan itu bercampur aduk menjadi ketakutan Tak lama kemudian rasa panas itu perlahan menghilang Suara tangisan adik memaksaku untuk bangun Aku mengangkat tubuhku yang lemah Berpegangan pada dinding Lalu berjalan tertatih menuju atas ranjang Aku menyusui adik naura Dan semuanya terasa gelap Di sisi lain Mas Putra terlonjak dari tidurnya saat mendengar pintu depan terbanting keras Ia segera bangkit dari tempat tidur Dan keluar kamar dengan setengah berlari Pintu depan terbentang lebar Mas Putra bisa melihat bayangan daun-daun dari pohon mangga Yang bergerak tertiup angin Beberapa hari ini memang angin kencang sedang berhembus di desa Menyebabkan banyak pepohonan yang tumbang Dengan merunduk-runduk menahan dingin Mas Putra berusaha menutup kembali pintu itu lalu menguncinya Sejenak dia terpaku dan berpikir Bagaimana mungkin pintu itu bisa terbuka? Siapa yang membukanya? Virasa tak enak menghampiri Mas Putra Suara tangisan adik naura membuyarkan namunanya Ia masuk ke dalam rumah untuk memeriksa semua orang Pertama Mas Putra memeriksa kamar ibu Terlihat Ibu sedang tidur berbaring Kemudian dia beralih memeriksa kamarku Dan betapa terkejutnya Mas Putra yang hanya mendapati adik Yang sedang menangis Mas Putra panik Dan langsung menggendongnya Ia mencari ke setiap sudut kamar Namun tidak menemukanku Padahal hari masih malam Mas Putra mengernyit heran Selama ini dia menyuruhku agar selalu mengunci pintu kamar Saat tidur Agar seandainya sesuatu terjadi Aku tetap aman di dalam Mas Putra berpikir Tampaknya terjadi sesuatu padaku Perasaan Mas Putra semakin tidak karuan Setelah memeriksa hampir semua ruangan Namun dia tidak menemukanku Aku raib tanpa cecak Dengan tubuh gemetar Mas Putra membangunkan semua orang Rahayu Eka Ibu Teriak Mas Putra Mbak Rahayu dan Mas Eka Mengambil Mas Putra yang terlihat kalut Ada apa sih Mas malam-malam begini teriak Tanya Mbak Rahayu penasaran Elsa hilang Ucap Mas Putra Astagfirullah bagaimana mungkin bisa Tanya Mbak Rahayu tak percaya Aku sudah mencarinya Namun tidak kutemukan Sekarang kamu jaga dulu Naurah Raka Dan Ibu Biar aku dan Eka yang mencarinya Ucap Mas Putra Baiklah Mas Mbak Rahayu terlihat sangat khawatir Ibu terbangun Lalu menanyakan apa yang sebenarnya terjadi Mas Putra pun menjelaskan Bahwa aku hilang Ya Allah nak Cepat segera temukan Elsa Ibu takut Ibu takut dia Membawanya Ucap Ibu sambil menitikan air mata Iya Bu Jangan khawatir Aku pasti akan mencari dan menemukannya Doakan kami ya Bu Timbal Mas Putra Dengan tergesa-gesa dan gugup Mas Putra membuka pintu depan rumah Lalu ia menghambur ke halaman Lalu meneriaki namaku Elsa Elsa Dimana kau dek Teriaknya berulang-ulang Ke sekeliling samping halaman depan dan belakang rumah Mas Eka dan Mas Putra Sudah memeriksa Ke sekeliling halaman rumah Namun hasilnya nihil Bagaimana ini mas Kita harus mencarinya kemana Tanya Mas Eka Tunggu sebentar disini Mas Putra masuk ke dalam rumah Lalu keluar dengan membawa dua senter di tangannya Kita ke rumah omawan dulu Kita minta bantuan kepadanya Ucap Mas Putra Dengan langkah cepat Mereka Menyusuri Jalan Menuju rumah omawan Saudaranya yang terdekat Sepanjang jalan Mas Putra terus meneriaki namaku Hingga tenggorokannya sakit Dan suaranya parau Air mata mulai menetes Seiring rasa putus asa yang meneranya Dia teringat Pada mendiang almarhum ayahku Yang selalu berpesan Agar menjagaku Mas Putra Merasa Telah lalai Dia merasa dadanya sesak Dan bibirnya mengering Namun dia mengabaikan semua itu Dia hanya ingin segera Menemukanku Sesampainya di rumah omawan Mas Putra langsung menggedor pintu rumah Dengan kepalan tangannya Assalamualaikum Tumpah ruah membasahi pb-nya Pikirannya sangat kalut Sudah cukup almarhum bapak yang berpulang Meninggalkan kami semua Dia tidak ingin terjadi hal buruk menimpaku Hilang gimana maksud kamu? Tanya omawan terbelalak Mas Putra pun menceritakan secara singkat Perihal hilangnya aku Omawan dan biatun Memperhatikan secara seksama Apa yang dikatakan Mas Putra Sekarang Kita ke rumah Pak RT Dan Meminta bantuan warga untuk mencari Elsa Kata omawan Tak butuh waktu lama Warga pun berdatangan ke rumah omawan Sekitar 15 orang pria dewasa Membawa senter Dan ada pula yang membawa senjata tajam Untuk berjaga-jaga Elsa hilang Saya mohon bantuan bapak-bapak disini Untuk ikut membantu kami mencarinya Ucap omawan Tolong bantu kami untuk menemukan adik saya Sekarang kita menyebar mencarinya Timbal Mas Putra Kerumunan itu langsung bubar Dan menyebar ke segala arah Mereka memanggil-manggil namaku Mereka memeriksa ke segala penjuru kampung Persawahan Kebun Bawangan tua Atau apa saja yang mereka lewati Desa yang biasanya sunyi Mendadak menjadi hirup pikuk Tiba-tiba terdengar suara teriakan Salah seorang warga Elsa ketemu Elsa ketemu Warga berlarian menuju arah suara itu Tepat saat waktu subuh tiba Mereka menemukanku sedang terbaring Di atas tanah berumput di pinggir ladang Anehnya Dengan hawa sedingin itu Dan suara angin yang menderun-deru Aku justru tertidur pulas Di atas rumput yang lembab Dengan menggunakan baju tidur Mas Putra mengambiriku Dan memeluk erat Seolah tidak ingin melepaskanku Ia menangis terseduh-seduh Aku yang awalnya kebingungan Hanyu dalam suasana Dan ikut menangis bersama kakakku Alhamdulillah Kamu ketemu dek Mas gak akan pernah maafin diri mas Kalau terjadi sesuatu padamu Ucap Mas Putra Matahari mulai terbit dari ufuk timur Langit mulai berwarna kemerahan Saat warga kembali ke rumah masing-masing Kamis keluarga mengucapkan Dan banyak terima kasih pada warga Yang telah ikut andil Dalam pencarian semalam Kamu gak apa-apa nak Tanya ibu Lalu memelukuh Begitupun dengan Mbak Rahayu Abang Raka yang tidak mengetahui Kejadian semalam Tampak kebingungan Hari ini Kamu jaga naura Dan Raka Biarkan elaksa istirahat dulu Untuk memulihkan Kondisinya Ucap Mas Putra pada Mbak Rahayu Iya mas Jawab Mbak Rahayu Yang sedang menggendong naura Aku masih sangat shock Dengan kejadian semalam Sebenarnya aku tidak ingin Bicara sepatah kata pun Namun ibu terus mencercaku Dengan berbagai pertanyaan Karena merasa cemas Apa yang terjadi Padamu semalam nak Tanya ibu bingung Tidak mungkin aku keluar rumah Dalam keadaan tertidur Ibu sudah tidak sabar Ingin mengetahui Apa yang sebenarnya terjadi Biarkan Elsa minum dulu Ucap Mas Putra Sambil menyodorkan Segelas air putih Aku pun meminumnya Walau sedikit Semua orang menunggu Jawaban dariku Ibu terus menatapku tajam Ada seorang laki-laki tampan Yang mengajakku keluar Ibu menggelengkan kepala Kedua alisnya bertaut Laki-laki Apa kamu mengenalnya Aku menggeleng Sebenarnya ini mimpi Atau memang dia benar-benar datang Tanya ibu memastikan Aku gak tahu bu Jawabanku membuat ibu jengkel Sekaligus cemas Bagaimana mungkin aku bisa Membukakan pintu Dan ikut pergi bersama Seorang laki-laki Yang tidak dikenal Ibu memperhatikanku Dari ujung rambut Sampai ujung kaki Lalu memeriksa Semua bagian tubuhku Karena takut ada Yang terluka Putra dan Eka Kalian keluar kamar sebentar Ibu mau memeriksa Elsa Perintah ibu Kakak dan kakak iparku Itu pun menurut Lalu keluar kamar Kemarilah Ibu mau memeriksa tubuhmu Aku menurut Aku mengangkat rambutku Yang kusut dan kotor Terkenal lumpur tanah Ibu perlahan Membuka bajuku Ibu ingin memeriksa Bila ada luka di tubuhku Yang terlihat baik-baik saja Semoga saja Laki-laki itu Atau siapapun dia Tidak melakukan hal Yang tidak senonoh padaku Doa ibu di dalam hati Saat punggungku terbuka Ibuku terbelalak Kaget saat melihat Ada bekas luka Berwarna kemerahan Di bawah bagian punggungku Tepat di atas tulang ekorku Ukurannya hanya sepanjang Jadi kelingking Luka itu Membentuk gambar ular Yang melingkar di bawah Kulitku Sesungguhnya Shaiton adalah musuh Bagi kamu Maka jadikanlah Ia sebagai musuh Sebenarnya ia mengaku Menjadi golongan Yang akan menjadi Penghuni neraka Bukankah aku telah Perintahkan kamu Wahai anak Adam Supaya kamu Jangan menyembah syaitan Sesungguhnya Syaitan adalah Musuh yang nyata Bagi kamu Dan sejak kejadian itu Perilaku aku berubah Antara sadar Dan tidak Setiap tengah malam Aku sering keluar rumah Sudah dua malam Mas Putra akan Mendapati pintu rumah terbuka Mas Putra menemukanku Berkeliaran di sekeliling rumah Dalam kegelapan malam Aku juga suka Mengunya segala macam Jenis bunga Terutama yang berarum-harum Seperti melati Mawar Kantil Dan kenanga Beberapa kali Mbak Rahayu melihatku Asyik memetik bunga Di samping halaman rumah Kini Aku memiliki Duniaku sendiri Suka berbicara sendiri Saat di kamar Sambil memandang cermin Hal itu membuat Mbak Rahayu sekarang Beralih mengasuh Kedua anakku Yaitu abang Dan adik Naura Mereka takut Aku akan membahayakan mereka Tubuhku ada Tapi pikiranku Seakan melayang-layang Entah kemana Perubahan sikapku Membuat semua Keluarga ketakutan Anehnya Perilaku itu Ditunjukkan Hanya Di rumah Saja Sikapku yang akan Terlihat wajar Di hadapan orang lain Keluarga ku Tahu Ada yang salah Pada diriku Mereka pun Akhirnya berunding Untuk segera Menyelamatkanku Dari gangguan aneh Yang terjadi Putra Kamu harus segera Memanggil kembali Ustadz Ilham Kesini Elsa butuh Bantuan Untuk mengeluarkan Jin Yang ada Di dalam dirinya Yang telah Mengganggu hidupnya Ucap ibu Iya bu Besok pagi Putra akan Pergi ke rumah Ustadz Ilham Untuk meminta Bantuannya Sekarang setiap malam Mas Putra Selalu berjaga Di depan kamar Dia menggelar Kasur tipis Untuk tidur Di depan pintu Kamarku Dia takut Sewaktu-waktu Aku kembali hilang Barahayu Menghampiriku Malam ini Bersama Mas Putra Mereka mencoba Berbicara padaku Dari hati ke hati Terimalah Semua kekecewaan ini Dengan hati yang ikhlas Allah akan menggantikannya Dengan yang lebih baik Allah mau mengetahui Ucap Mbak Rayu Sambil mengurus Pundaku Dia tahu Bahwa batinku Terguncang Dengan sedih Yang berkepanjangan Karena ditinggalkan Oleh ayah Dan Mas Randy Yang tega Menghianatiku Aku hanya terdiam Menatap kosong Ke arah jendela Dengan wajah Yang pucat Sekarang Kamu tidur Sa Jangan lupa Ingat Allah Minta perlindungannya Ucap Mas Putra Mereka meninggalkanku Sendiri di kamar Baru saja Beberapa langkah Mereka meninggalkanku Mereka langsung Menghentikan langkah Saat mendengar Suara tangisanku Dan berbalik Kembali ke kamar Untuk melihat Keadaanku Betapa terkejutnya Mereka saat Mendapatiku Tergeletak di lantai Putra Sebaiknya Jangan ditunda lagi Cepat panggil Ustadz Ilham Kesini Kata Ibu Mas Putra Pun bergegas Mengunjungi rumah Ustadz Ilham Untuk meminta Bantuannya Karena mereka Yakin bahwa Hal yang menimpa Kuada hubungannya Dengan dunia gaib Ustadz Ilham Dan Ustadz Reza Pun datang Kerumah kami Malam ini Boleh coba Terangkan Apa yang sebenarnya Terjadi Tanya Ustadz Ilham Tadi Waktu saya dan Mas Putra Keluar dari kamar Elsa Tiba-tiba saja Kami mendengar Dia menangis Tapi saat Pintu itu dibuka Elsa sudah Tergeletak di lantai Ucap Mbak Rahayu Boleh saya tahu Apa ada Zimat Penangkal Atau bedak ramat Yang disimpan Di rumah ini Tanya Ustadz Ilham Kembali Tiba-tiba saja Terdengar Suara tawa keras Di dalam Kamarku yang Mengema Cepat Ustadz Sebaiknya kita Langsung melihatnya Kata Ustadz Reza Cemas Boleh hantarkan Kami untuk Menemuinya Boleh Ustadz Dia ada di kamarnya Sekarang Ustadz Ilham Dan Ustadz Reza Pun masuk Kedalam kamar Mereka Mendapatiku Sedang duduk Termenung Di atas ranjang Tempat tidur Elsa Kami datang Kesini Untuk Membantumu Kamu harus tenang Dan banyak Berfikir Jika mulutmu Tidak bisa Mengucapkannya Kamu bisa Mengucapkannya Di dalam hati Ucap Ustadz Ilham Tolong saya Ustadz Mas putra Yang telah Membuat saya Begini Tolong Lenyapkan dia Saya tidak Pernah tinggalkan Sholat wajib Saya Ustadz Siang malam Saya berdoa Setiap malam Saya sholat Tahjud Untuk mengagungkan Dan menyebabkan Nama Allah Ustadz Ilham Memegang tasbihnya Subhanallah Alhamdulillah Allahuakbar Jangan menipu Iblis Jangan sembunyi Dalam kebaikan Ucap Ustadz Ilham Saat Ustadz Ilham Membaca doa Tiba-tiba saja Terdengar suara Atap rumah retak Kemudian Saat Ustadz Ilham Dan Ustadz Reza Membacakan Doa Rukia Tiba-tiba saja Terdengar suara Retakan atap rumah Membuat mereka Mengalihkan Pandangannya Namun Saat mereka Kembali Melihat ke arahku Tiba-tiba saja Aku sudah Menghilang Dari tempat Ustadz Elsa kemana Tanya Ustadz Reza Ustadz Ilham Terus melafatkan Ayat-ayat suci Al-Quran Sementara itu Ustadz Reza Kebingungan Saat melihatku Tidak ada di tempat Aku melangkap Di lantai Layaknya hewan melata Saat Ustadz Ilham Membaca Ayat suci Al-Quran Aku pun Mengikutinya Sambil tertawa keras Kau menyakiti Perempuan ini Artinya Kau jin kafir Keluarlah dari badan Perempuan ini Kalau tidak Aku akan menghancurkanmu Dengan ayat suci Allah Aku akan Binasakan kau Dengan izin Allah Keluar Herdik Ustadz Ilham Hahaha Aku kembali tertawa Dengan suara keras Dan menggema Sampai Memegikan Telinga yang mendengarnya Aku menatap tajam Ke arah Ustadz Reza Sampai Membuat dia Jatuh terpentang Ustadz Reza Teruskan bacaannya Ucap Ustadz Ilham Aku berbalik Ke arah Ustadz Ilham Untuk menyerangnya Namun saat aku Akan mencekek lehernya Tiba-tiba saja Langkahku terhenti Siapa kau Tanya aku Dengan suara Menggema Aku Ilham Hamba Allah Musuh Iblis Jawab Ustadz Ilham Sekarang keluarlah Dari tubuh Perempuan ini Timpal Ustadz Ilham Kembali Aku tidak akan Pernah keluar Dari tubuh Perempuan ini Ucapku yang sedang dalam Keadaan tidak sadar Aku tidak takut Ada satu lagi Hamba Allah Yang akan datang Kau tunggu Dia keturunan Iblis Dia akan sesatkan Umat Rasulullah Dan membuat mereka Berpaling pada Al-Quran Ucapku lagi Yang dirasuki oleh Iblis Siapa yang akan datang Dari keturunanmu Jinat Iblis Tanya Ustadz Ilham Dacal Lau 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 Kuatailabilah Ustadz Ilham Lalu memegang Kepalaku Lalu aku jatuh Terkulai Aku memuntahkan Darah hitam pekat Dan kris kecil Dari dalam Murudku Kemudian tubuhku Ambruk Tak sadarkan Diri Sementara itu Ustadz Ilham Dan Ustadz Reza Keluar dari Dalam kamarku Bagaimana Ustadz Apakah semuanya Sudah selesai Apa anak saya Baik-baik saja Tanya ibuku Berat bu Jin ini Tidak mau pergi Dari tubuh Elsa Dia telah terikat Perjanjian turunan Ucap Ustadz Ilham Barusan Elsa Muntah darah Dan kris kecil Saya yakin Ada jimat Di dalam rumah ini Yang tersimpan Kita harus Segera membuangnya Timbal Ustadz Reza Saya tidak tahu Ustadz Dimana jimat itu Diletakkan Memang suami saya Dulu pernah Mendalami ilmu kebal Dan kanuragan Untuk melindungi dirinya Dari bahaya Saat masih bertugas Menjadi polisi Tapi itu sudah Lama sekali Dia sudah lama Berhenti Ustadz Kata ibu Menjelaskan Lalu bagaimana Dengan Elsa Ustadz Apakah adik saya itu Sudah pulis penuhnya Tanya mas putra Iblis mempunyai Banyak cara Untuk memberdaya Umat manusia Mas Kita hanya bisa Berdoa Tolong Adhankan Setiap sudut Rumah ini Saya juga Minta mas putra Dan mas eka Ikut serta Mengadhaninya Kata Ustadz Ilam Baiklah Ustadz Saya harap Ustadz datang lagi nanti Untuk kembali Mengobati Elsa Sebelum ini Saya sudah berikhtiar Ketempat lain Tapi keadaannya Semakin memburuk Sebagai manusia Kita Tidak patut Takut pada Iblis Sesungguhnya Allah Memuliakan Anak Nabi Adam Kita semua Lebih mulia Dari setan Dan iblis Iya Ustadz Tapi sampai kapan Sampai kapan Anak saya bisa Sembuh Ustadz Apakah saya Perlu memanggil Orang lain Semuanya Dengan izin Allah Yakin Dan pegang erat Pada Al-Quran Dan Sunnah Elsa Belum pulis Penuhnya Saat ini Bukan karena Islam yang lemah Tapi karena Kita yang Lemah Di tengah Perbincangan Om Mawan Datang ke rumah Dengan tergesa-gesa Maaf Saya baru Datang Bagaimana Apakah Keponakan Saya baik-baik Saja Tanya Om Mawan Sekarang Elsa Ada di kamarnya Alhamdulillah Ada Ustadz Ilham Dan Ustadz Reza Yang datang Membantu Ucap Mas Putra Kenapa Kamu Manggil mereka Berapa Kalian Membayarnya Kata Om Mawan Dengan sinisnya Astagfirullahal Azim Semua orang Mengucapkan istighfar Saat Om Mawan Berkata kurang ajar Seperti itu Cuma itu Yang bisa kami Lakukan Untuk saat ini Kami Pamit Pergi dulu Assalamualaikum Ucap Ustadz Ilham Untuk Menghindari Keributan Ustadz Ilham Dan Ustadz Reza Pun pergi Meninggalkan rumah ini Kenapa Kamu Sangat kurang ajar Sekali Mawan Mereka adalah Orang soleh Di kampung kita Tidak Sepatutnya Kamu Berbicara Seperti itu Kata Ibu Menahan Amara Sekarang ini Banyak orang yang Menggunakan agama Untuk menjadi Kaya Berkopya Dan memakai Jubah Untuk menipu Banyak orang lain Di luar sana Yang sudah tertipu Termasuk saya Saya berkata Saya berkata Seperti ini Untuk mengingatkan Agar kalian Tidak tertipu Apalagi pada Perempuan Pasti mereka Akan senang Membantu Ucap Om Mawan Membuat semua orang Menggelengkan Kepalanya Karena kata-katanya Sangat keterlaluan Dan tidak Berhadap Sementara itu Di sisi lain Mas Randy Seperti orang Yang hilang Kewarasanya Dipikirannya Saat ini Hanya ada Nara Yang sudah Lama meninggal Bu Fatma Masuk ke dalam Kamar Mas Randy Secara diam-diam Dia mengambil Semua foto Nara Dan apapun Semua kenangan Yang ada Hubungannya Dengan Nara Namun Sialnya Saat akan Keluar dari Kamar itu Mas Randy Memergokinya Apa yang Ibu lakukan Di kamarku Tanya Mas Randy Ibu hanya Mas Randy Merampas Semua barang Yang diambil Bu Fatma Dari kamar Mas Randy Kembalikanlah Itu Itu milik Nara Katanya Marah Istifa Randy Kamu ini Sudah Keterlaluan Anak Istrimu Kamu Terlantarkan Sementara Kamu Hanya Disini Meratapi Kekasihmu Yang telah Tidak Itu Ucap Bu Fatma Kesal Salah Aku Bu Salah Jika Aku Merindukan Arwah Kekasih Itu Bukan Salah Randy Tapi Dosa Kamu Sudah Lupakan Kewajipan Randy Dimana Timeranimu Kamu Biarkan Anak 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 Pergi Tanpa Alasan Tidakkah Kamu Merindukan Mereka Salah Aku Bu Jika Tidak Bisa Menyembunyikan Perasaan Ini Ibu Yang Menginginkan Pernikahan Aku Dengan Elsa Itu Bukan Kemauanku Kamu Sudah Keliru Randy Mau Kapan Kamu Begini Terus Sampai Kapan Ibu Tidak Memahamiku Seharusnya Nara Tidak Meninggal Harusnya Dia Yang Aku Nikahi Harusnya Nara Yang Melahirkan Anak 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 Randy Nara Nara Terus Hentikan Ibu Sudah Bosan Mendengarnya Ibu Pergi saja Dari Sini Nara Sudah Ada Menemaniku Ucap Mas Randy Berhenti Randy Ibu Sudah Lelah Mendengarmu Berkata Seperti Itu Ibu Jangan Marah Nara Memang Ada Disini Randy Kamu Paham Tidak Jangan Bicara Seperti Itu Lagi Ibu Hampir Sakit Jiwa Mendengarmu Terus Menyebut Namanya Pak Hasan Masuk Kedalam Kamar Mas Randy Setelah Mendengar Teriakan Bu Fatma Sudahlah Bu Bercuma Kamu Bicara Padanya Dia Tidak Akan Mendengarkan Apa Yang Kita Katakan Dia Hanya Akan Diam Disini Meratapi Si Nara Yang Sudah Meninggal Ucap Pak Hasan Tidak Pak Nara Masih Ada Ucap Mas Randy Pak Hasan Menarik Tangan Bu Fatma Lalu Meninggalkan Mas Randy Sendirian Di Kamarnya Sementara Itu Malam Telah Larut Pak Hasan Pergi Keluar Membawa Sebuah Cangkul Di Tangannya Mau Kemana Pak Malam Malam Begini Tanya Bu Fatma Bapak Akan Membuat Anak Itu Paham Dengan Apa Yang Telah Terjadi Ucap Pak Hasan Dikuasai Rasa Marah Malam Itu Juga Pak Hasan Mengambil Motor Miliknya Yang Terparkir Di Alaman Rumah Lalu Pergi Ke Sebuah Pemakaman Umum Maafkan Aku Narah Maafkan Malam Yang Dingin Dan Gelap Gulita Disertai Suara Burung Hantu Tak Menyurutkan Tekad Pak Dia Menggali Sebuah Kuburan Menggunakan Cangkul Di Tangannya Setelah Menggali Cukup Dalam Akhirnya Dia Menemukan Apa Yang Dia Cari Yaitu Sebuah Kain Kavan Yang Telah Kotor Dan Usang Yang Berisi Tulang Belulang Dan Tengkorak Manusia Pak Hasan Kembali Ke Rumah Dengan Mengendarai Motor Yang Melaju Cukup Kencang Sesampainya Di Rumah Dia Masuk Kedalam Dengan Keringat Percucuran Menyeret Kain Kavan Itu Randy Randy Teriak Pak Hasan Memanggil Mas Randy Bu Fatma Yang Mendengar Hal Itu Langsung Terbangun Dan Terbelalak Kaget Ketika Melihat Apa Yang Terjadi Sementara Mas Randy Diam Ketakutan Saat Pak Hasan Melihatnya Mas Randy Berlari Namun Dikejar Oleh Pak Hasan Kamu Sangat Rindu Dia Kan Kamu Sangat Ingin Bertemu Dengan Dia Kan Sekarang Temu Dia Ucap Pak Hasan Dengan Sekuat Tenaga Pak Hasan Menarik Mas Randy Lalu Mendorongnya Sampai Dia Jatuh Di Lantai Yang Di Depannya Ada Kain Kavan Itu Lihat Dia Sudah Ada Di Depan Mata Kamu Sekarang Aku Sudah Menggali Kuburannya Dan Membawanya Dia Kesini Untuk Bertemu Dengan Randy Untuk Timbal Pak Hasan Kembali Mas Randy Hanya Diam Dan Menangis Sekuat Apapun Laki-laki Ternyata Dia Bisa Lemah Juga Di Hadapan Orang Yang Dicintainya Mungkin Itulah Kata Yang Tempat Untuk Mas Randy Aku Melakukan Semua Ini Sebab Sayang Padamu Randy Setelah Ini Kau Harus Berjanji Padaku Untuk Tidak Mengingatnya Lagi Aku Tidak Ingin Kau Menyebut Nama Nara Lagi Aku Tidak Ingin Kau Mengingatnya Lagi Ucap Hasan Lagi Mas Randy Sepuasnya Bentak Pak Hasan Yang Membuat Kita Lemah Pada Cinta Adalah Di Saat Kita Tidak Mampu Melupakan Orang Yang Kita Cintai Itulah Yang Terjadi Pada Rumah Tanggaku Dan Mas Randy Dia Tidak Bisa Melupakan Nara Sementara Aku Tidak Bisa Merupakan Mas Randy Kami Sama Sama Lemah Sehingga Dengan Mudahnya Syetan Masuk Kedalam Tubuh Kami Yang Memiliki Hati Dan Iman Yang Lemah Rata Rata Manusia Itu Munafik 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 Bersambung Nantikan Kelanjutannya Hanya Di Fakta Secara Sambil Menunggu Kelanjutannya Teman-teman Bisa Masuk Ke Channel Cadangan Admin Itu Di Layar Akhir Ada Tinggal Disentuh Saja Nanti Akan Langsung Masuk Ke Channel Cadangan Admin Tersebut Saya Pamit Makasih Kak Restyan Jaya Makasih Teman-teman Yang Udah Mau Menyimak Kisah Ini Disini Sampai Jumpa Di Bagian Berikutnya Saya Pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Herra Alamin